Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ciri-ciri sil asroda belakang bocor Di velg Di velg sudah netes Kita lepas asroda Menggunakan alat seadanya Ini mbak Di velg sudah netes Ada dua kemungkinan Bisa minyak rem Bisa oligardan Tapi ini minyak remnya aman Jadi kemungkinan oligardan Kita lepas dulu Kampas remnya Tidak bisa mengambil video Waktu lepas kampas rem Karena di video sendiri Dulu sebelum ke velg Di sini sudah basah Nah di sini Sudah kelihatan rempesan oli Setelah kita lepas Kampas rem Habis ini lepas Selangan indel rem Tipe minyak rem Sudah terlepas Tinggal lepas Empat baut Setelah empat baut Pengunci Terlepas Sekarang ini Kita pasang balik Ya setelah terpasang kita tarik ini om ternyata om lepas ini kalau sampai abis olie bahaya biar nanti mendengung suara ngungung ngungungung ngungung 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 itu Hai setelah dibersihkan baru kita pasang shield Kurang banyak ini omulinya Sudah keluar banyak Oh ya jangan lupa untuk keamanan Ini saya ganjel pakai Kayu Depan belakang Dan depan belakang hasil Biar tidak Meleset Seal sudah terpasang Jangan lupa Dikasih sealer Buat antisipasi dan penguatnya Lime sealer Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton